PENGERJAAN REHABILITASI JALAN Mungkin yang ingin melewati jalan daerah batu batu batu, mungkin sebaiknya jangan cari alternatif lain Kenapa tadi becek ya? Parah, parah pak Kalau emang jalannya diperbaiki, dari awal mau ke arah perbaiki itu dipalang aja Soalnya ini jaraknya lumayan jauh Lebih baik dipalang dan diminta cari jalan alternatif lain aja Oh ditutup mestinya ya? Ditutup aja Karena kalau takutnya orang seperti saya yang mungkin kurang tahu info Itu merugikan sekali Tahu aja, cuma kan tahu kalau tidak baik Sudah jauh-jauh abangnya ini 4 bulan sudah kita kata kesini Ya dengaran pemerintah kan kan mungkin maaf ya kan Para pengendara pun mau tak mau harus membersihkan dulu sepeda motor yang dipenuhi dengan lumpur Setelah melintasi jalan yang anggang bati-bati Mereka berharap perbaikan jalan bisa segera dituntaskan agar aktivitas mereka tak lagi terhambat Ruas jalan ini sendiri merupakan jalan yang mengalami kebanjiran saat Januari 2021 lalu Hingga badan jalan pun ditinggikan hingga 60 cm dari aspal sebelumnya Sementara jika mengacu pada masa kerja kontrak Rehabilitasi jalan yang anggang hingga bati-bati berlangsung sejak 28 Juli 2021 Dan akan selesai pada 31 Desember 2021 Melihat kondisi jalan saat ini Warga mengaku mustahil jika rehabilitasi jalan bisa terselesaikan di akhir tahun 2021 Dengan dua paket pengerjaan yang nilai kontraknya dari dana APBN sebanyak 74 miliar rupiah Terima kasih telah menonton!